Well, this is his stage, what's more, he is home at last, a fantastic atmosphere, 12 years, and 118 days since his last United appearance, Ronaldo plays for the Reds. Manchester United dituntut memperbaiki penyelesaian akhir ketika menjamu Newcastle United di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, malam WIB. Squad Eric Ten Hag punya PR di lini depan setelah mereka susah payah menundukkan Omonia Nicosia pada matchday keempat babak grup Liga Europa tengah pekan kemarin. Meski memiliki banyak peluang di depan gawang, usaha The Red Devils kerap digagalkan keeper Omonia Francis Uzoho yang tampil sensasional di Old Trafford malam itu. Kemenangan United akhirnya ditentukan oleh gol telat Scott McTominay, yang masuk dari Benz menggantikan Chasemiro, di menit ke-93. Ini sekaligus memperpanjang tren kemenangan United menjadi tiga laga beruntun di semua kompetisi, sejak mereka dibantai rival sekota, Manchester City, dengan skor 63 awal Oktober silam. Catatan 5 kali menang dan 3 kekalahan dari 8 pertandingan membuat Manchester United mengoleksi 15 poin, yang menempatkan mereka di urutan 5 klasemen sementara Liga Inggris. The Red Devils 1 poin di belakang tim peringkat 4 Chelsea dan tertinggal 9 angka dari pemuncak klasemen, Arsenal meski memiliki tabungan satu laga dari The Gunners. Setelah susah payah menundukkan Omonia Nicosia, Manchester United memasuki rangkaian laga sulit lainnya di Liga. The Red Devils akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur, Chelsea, dan West Ham United di tiga laga berikutnya setelah ini. Menarik dinanti di mana posisi Setan Merah di klasemen jelang jeda kompetisi untuk Piala Dunia 2022. Namun menghadapi Newcastle United, Setan Merah memiliki rapor positif. Mereka memenangi 4 dari 5 pertandingan terakhir Liga Inggris lawan The Magpies, termasuk sukses 4-1 musim lalu. Tim Ten Hag juga tidak pernah kalah lawan Newcastle di Old Trafford di ajang Liga sejak Desember tahun 2013. Tapi Eddie Howe juga memiliki rekor brilian sejak tiba sebagai pelatih November tahun lalu, dengan 17 menang, 10 seri dan 11 kalah DAE 38 pertandingan. Pelatih 44 tahun ini juga melihat timnya memiliki awal musim mengesankan di kampanye 2022, dengan berada di urutan 6 klasemen setelah merangkai 14 poin dari 9 pertandingan. Mereka melakukannya dengan sangat baik, saya pikir ini adalah tim yang bisa bermain dalam intensitas tinggi dengan banyak energi, sehingga membuat lawan kesulitan dan kami tahu kami harus main dalam kondisi terbaik untuk mendapat hasil yang tepat. Ujar Ten Hag mengenai penampilan Newcastle musim ini. Newcastle menang 3 kali, 5 seri dan hanya sekali kalah di Liga Inggris musim ini, dan menatap duel malam ini dengan 2 kemenangan beruntun atas Fulham dan Brentford. The Magpies menang 4-1 di Fulham pada tanggal 1 Oktober sebelum mengalahkan Brentford 51 akhir pekan kemarin, satu-satunya kekalahan mereka musim ini terjadi di Liverpool pada akhir Agustus silam, dengan Fabio Carvalho mencetak gol kemenangan di masa injury time. Menyambangi Old Trafford hanya satu dari serangkaian jadwal padat yang harus dihadapi Newcastle. Mereka akan melakoni 6 laga lainnya di Liga sebelum jeda untuk Piala Dunia 2022, termasuk lawatan ke Tottenham Hotspur pada tanggal 23 Oktober. Ten Hag tak bisa memainkan McTominay karena suspensi menyusul kartu kuning yang diterima sang gelandang dalam kemenangan atas Everton. Donny van de B, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Axel Tuanzebe dan Harry Maguire masih cedera. Rafael Varane kembali ke squad untuk dua laga terakhir usai pulih dari cedera dan berpeluang kembali masuk starting 11. Jangan lupa dari cedera! Jangan lupa dari cedera! Jangan lupa dari cedera!